Untuk mengajakkan soal ini, perhatikan bahwa bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Lalu, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Nah, jadi P ini himpunan bilangan prima, isinya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan, Q adalah himpunan bilangan genap. Berarti isinya bisa 0, lalu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, hubungan himpunan P dan Q, ini mereka punya irisanan nih, yaitu di 2. Oke, karena itu, maka jawabannya yang A, yang ada irisannya nih. Irisannya nanti berisi 2. Gitu ya, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.